Hati yang bersih adalah sumber kesuksesan, kebahagiaan dunia akhirat. Hati yang bersih, insya Allah, kualitas pendidikan, ahlak mulia otomatis akan terwujud. Ingat, filosofi hati yang bersih. Hati yang bersih diibarankan gula merah. Apabila gula merah saya taruh di atas meja, tunggu 1-2 jam akan berkerungun apa? Semut. Muncul pertanyaannya. Artinya apa? Hati yang bersih, hati yang sehat. Rahmat Allah, berkah Allah akan berkerungun masuk ke dalam hati kita. Sehingga hati menjadi tenang. Rahmat Allah, berkah Allah akan berkerungun masuk ke dalam hati kita. Sehingga hati menjadi tenang. Mau tenang hatinya Bapak Ibu? Sucikan hati. Saya mau tanya lagi, siapa yang merasa hatinya bersih? Saya uraikan dulu ya. Kalau Syekh Muhammad Amin Al-Qurdi, Al-Qulubu salah satu aksamin, hati manusia itu terbagi tiga tingkatan. Ya sekarang, masing-masing periksa hatinya. Saya uraikan dulu ilmunya. Ini tunang perisai. Dimana posisi hati kita pertama, kedua, ketiga. Ya, dengarkan baik. Ke ilmunya. Al-Qulubu salah satu aksamin. Hati manusia itu terbagi tiga tingkatan. Al-awal yang pertama, Hati yang pertama adalah hati yang jernih, hati yang sehat. Di dalamnya terdapatlah cahaya. Cahaya itulah yang menerangi hidupnya dunia agrar. Padalika kalibul mu'min, itulah hatinya orang mu'min. Apabila hati yang pertama ini, datang malakal mat menjemput rohnya, maka langsung masuk surga, bila hisap, waladah, degaga paparista, degaga paparista. Itu hati yang pertama. Jadi hati yang bersih, hati yang jernih, di dalamnya terdapatlah cahaya. Cahaya inilah yang menerangi hidupnya manusia, dunia, dan akhirat. Dan itulah yang disebut hatinya orang beribad. Nah, kapat hati itu, datang malakal mat memisahkan rohnya yang biasa kita, langsung dimasukkan ke dalam surga. Tiket langsung masuk surga Bapak Ibu. Satu. Yang kedua, kalibul agla pemarputa lagi labi, padalika kalibul mu'min. Model hati manusia yang kedua, adalah hati yang masih terbungkus erat. Padalika kalibul mu'min, itulah hatinya orang-orang mu'min. Bagaimana hati orang mu'min? Kalau Rasulullah SAW, ayatul mu'min, kina salah satu tanda-tanda orang mu'min, itu ada tiga. Hati apa itu? Hati munafi. Wa'idha wa'ad akhlabah, narekomah janji, nak tak ada janji, nak dia dapat lupa. Ya, menudahkan Bapak Ibu terdibir, jangan begitu, narekomah. Jangan lagi berjanji. Kata semua Allah. Wa'idha tu minahana, diberikan amanah, hianat. Lalu apa resikonya kalau orang munafi? Allah berkata, Inna Allah jamil munafi kina wal kafirina fi jahannama jami'a. Sesungguhnya Allah akan mengumpulkan orang munafi dan orang kafir di neraka jahannam. Jadi orang munafi itu diselahkan, tau balasa atidna. Jadi yang pertama tadi, hati sehat. Yang kedua ini adalah hati malasa. Jadi tanrana hati malasa yang lebih jelasnya Bapak Ibu, Pak Belen, balik belak, meleperut, tukang gosik, tukang panggung mundri, mempas letuletuk, tukang menyebaran, panggung bertambohon, iroh, lasa, hati. Siapa yang tidak pernah bohong, angkat tangannya? Bingung? Hati-hati. Nah, kapan hati kita dalam keadaan sakit seperti itu, malasa atidna. Lalu datang malakangat menjumpur roh kita, transit dulu di neraka. Jadi perjalanan kita menuju surga itu, Bapak Ibu, ada tiket langsung masuk surga, ada tiket transit dulu di neraka, berada ke surga. Ada langsung masuk neraka, tinggal selama-lamanya. Pilih yang mana, Bapak Ibu? Mau tinggal langsung masuk surga? Mau. Mau? Mau tak? Mau. Tapi kerjanya seperti apa? Ya, sebentar ya. Nah, yang kedua ini, rata-rata manusia transit di neraka, kalau dia tidak bertobat. Lalu yang ketiga, model hati manusia yang ketiga adalah hati yang gelap, hati yang gelap, hati makboko, hati membatan. Padahal ini kalbun kafir, itulah hatinya orang-orang kafir. Jadi sudah jelas bahwa hati manusia terbagi tiga, yang pertama hati sehat, yang kedua hati malasa, yang ketiga hati mati. Tolong jawab Bapak Ibu, posisi hati Bapak Ibu, pertama, kedua, atau ketiga? Pada umumnya yang kedua, yang kedua-betul, jujur. Posisi hati yang kedua, Pak Belim, balik belak, melepar, tukang gosip, napu-nipu pormundri, mampu seletuh-letuh, SMS susah melihat orang senang, senang melihat orang susah, lasati manang ya, ada yang selamat dari situ? Ya, jadi kita kembali bahwa, bagaimana cara untuk meneladari Rasulullah SAW, Rasulullah bersabda, Alaikum bisidiki, enkalaluki tulimanampu, ini sifatnya Rasulullah, yang harus kita teladari, Alaikum bisidiki, enkalaluki malampu, pahit nasidika yahdi ilangbir, sesungguhnya kejujuran itu, akan mengantar kepada kebaikan, wa'in dan biran yahdi ilal janda, dan sesungguhnya kebaikan itu, akan mengantar kita ke dalam surga, jadi kalau kita mau mahu sesurga, Bapak Ibu, harus apa? Harus jujur, jadi kebersihan hati, tanda kebersihan hati itu, dapat diukur dengan kejujuran, ya, jadi kalau kita bisa, yang mau pancing hati, tidak tahu, maka lihatlah, aplikasinya apa, malam pemukang, ya, ada pertanyaan, di Masjid Muntazam, yang lalu, apa dia bilang, Ustaz, dia mau sempayan, tapi upakan jari hatiku, ya, asyik, dia mau hasilnya sempayan, tapi, makanya tidak, saya bilang, tolong dulu, ukuran apa yang kita pakai, mengukur makanan-makannya, tidak, sangat tidak objektif, kalau anak-anak sendiri, menaruh di rapornya, saya renggin satu bu, itu anak-anak begini, orang gila itu, yang berhak memberikan nilai di situ, adalah orang lain, kalau di sekolah, adalah gurunya, tapi kalau dia sendiri, memberikan nilai dirinya, itu namanya, orang, orang gila, nah, hasilnya makan jatina, tapi dia sempayan, orang gila, itulah diserahkan dari Pak Kander, yang ada orang sesaat, hasil makan jatina, nah dia sempayan, yang memberikan penilaian hati, itu adalah Allah, sesungguhnya Allah tidak memandang, tidak melihat jasad, bentuk, harta, bukan itu yang dilihat Allah, bukan itu yang dinilai Allah, tetapi yang dinilai Allah adalah hati, jadi Allah yang memberikan penilaian hati, nah bagaimana caranya untuk menilai hati kita, indikatornya adalah jujur, indikatornya adalah jujur, jadi kalau ada orang tidak jujur, itu pertanda bahwa hatinya kotor, ya, nah, jujur pengertiannya, ini juga harus dipahami, Bapak ya, jujur secara harbiah, menyampaikan, apa yang kita lihat, yang sesungguhnya, menyampaikan apa yang kita dengar sesungguhnya, itu pengertian secara harbiah, tapi jangan juga terlalu jujur, nah, ini ada langsung tidak ya, yang manakah yang dimasuk, terlalu jujur, kita lihat, kalau misalnya, ada orang lari dikejar, kita sudah tahu bahwa, orang itu mau dibunuh, lalu tiba-tiba sembunyi, di tempat di sana, dan kita lihat, tiba-tiba, kita lihat di sana, mau ke apa, di luka kiri, kita lihat di sini sembunyi, itu di sana, sembunyi, itu namanya terlalu jujur, tidak boleh juga begitu, paham Bapak Ibu, bagaimana, ini mempunyai anggota DPR kita di depan, bukan berarti saya menggurui, kita harus pandai berdiplomasi, hati-hati, karena sekarang banyak jebakan, jadi diplomasi itu dibutuhkan, di dunia politik, saya insya Allah, akan berkolaborasi, menulis buku, politik dalam prospektif tasawuf, ada teman saya, Syahrir, ya dia jurusan politik, dia dekan politik, di UI, jadi, saya mencoba nanti, menyorok, bagaimana, pandangan tasawuf, tentang politik, yang sedang berjalan di negara kita ini, insya Allah, itu juga sudah, agendatkan untuk saya tulis, jadi, namanya berdiplomasi, supaya kita aman, orang juga aman, jadi, ini hanya ilustrasi saja, kalau ada orang dikejar seperti itu, lepareki di natal lain, adakah orang kita lewat, kenapakah, iluka kiri, makir-kirikan, untuk menyelamatkan dia, padahal kita lihat, kita sudah tahu, bahwa di sini semuanya, sudah selamat dia, kita juga selamat, cerita ini bagaimana, angkat kaki satu kali, bagaimana kita ngomong, maaf, selama saya berdiri di sini, tidak ada orang saya lihat, itu namanya berdiplomasi, berdiplomasi, aman maki itu, jadi aman dari itu, sudah, contoh langit, ya misalnya, ya, ini juga sahabat saya, segelas di, alian, misalnya, contoh, ilminraddui, tapi risinnya, cuma kena, ilminraddui, tapi, nah, ini sudah berlisu, ada saja orang begitu, pinjam, tapi tidak tahu, kasih kembali, kita tangi, marah-marah lagi, jadi kalau kita tahu, karakternya orang begitu, lah, mau pinjam lagi, kita berdiplomasi lagi, bagaimana caranya, ya, supaya dia tidak tersinggung, ya, tanpa nanti, tanpa kamaranya, sore-sewere, ilmu lada, kebantu, ilmu lada, kebantu, seselah, ya, rumah sarata, moskala kebantu, tapi disisik, katanya, disisik, gana, kalau ngetik, bangkamu, kau bangin, gitu, disisik, gana, jangan kalah alasan, bapak ibu, ya, itu namanya, berdiplomasi, ya, jadi ini pentingnya, namanya jujur, karena bahayanya, kalau dusta, apa bahayanya, kalau Rasulullah, iya kumul kanziba, jauhian namanya dusta, ajaklah, nombor mu'ma balik, pengindahkan di bayahni, lal pujur, bahwa sesungguhnya dusta itu, akan mengantar, kepada kedurhakaan, tulis nanti, kilorikan orang kami, wainan pujurah, yang diilang, sesungguhnya, kedurhakaan, akan mengantar, ke jurat, atau ke neraka, jadi, dusta itu, mengundang, mara bahaya, ya, dusta itu, mengundang, mara bahaya, karena, ujung-ujungnya, dosa, terima kasih, Terima kasih.